Kepulauan Mentawai Kepulauan Mentawai tersebut efektif berlaku sejak tanggal 25 November Keputusan untuk mewajibkan uji usap ini ditempuh Pemda Mentawai karena angka penambahan positif COVID-19 terus terjadi Hingga Rabu lalu total warga Mentawai yang terjangkit sudah mencapai 183 orang Sebelumnya, Pemda Mentawai hanya mewajibkan pendatang untuk melakukan tes rapid atau melengkapi dengan surat keterangan telah melakukan uji usap Namun hal tersebut ternyata tidak mengurangi penyebaran COVID-19 di Kepulauan Mentawai Lalu hasil evaluasi kita juga bahwa yang selama ini kita berlakukan adalah surat keterangan dan hasil rapid Ternyata faktanya hasil rapid negatif yang ditunjukkan kepada kita di kapal pada saat apa Ternyata pada saat kita berlakukan surat mereka itu positif Uji usap khusus ini dilaksanakan setiap hari di kantor penghubung Pemda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Jalan Azizi, Kota Padang dan tidak dipungut biaya alias gratis Memang ini adalah langkah baik kita dalam rangka melindungi mentawai dari penyebaran COVID-19 karena memang data kita menunjukkan bahwa dari Padang adanya penyebaran yang telah terjadi Terkait dengan SE 559 yang sudah disampaikan bahwa secara teknis dengan pemeriksaan gratis kita akan melakukan pemeriksaan di Azizi, jadi setiap hari Dengan aturan baru ini, Pemda meyakini semua penumpang kapal yang hendak kementawai adalah orang-orang yang dinyatakan negatif COVID-19 Pemda meyakini cara ini efektif melindungi warganya karena satu-satunya pintu masuk ke tanah sikere itu hanya melalui kapal laut Benny Eka Putra melaporkan dari Mentawai